Intro Dalam sepekan terakhir, jajaran Satreskrim Polres Majalengka meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pelaku Undang-Undang Darurat Senjata Tajam. Dua orang pelaku curanmor berinisial JH dan KD berhasil ditangkap sedangkan satu pelaku lainnya berinisial AP saat ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Tempat kejadian perkara kejahatan curanmor yang dilakukan tersangka yaitu di Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, di Kecamatan Majalengka, dan di Kecamatan Cikijing. Kedua pelaku ditangkap dengan barang bukti yaitu sebanyak tujuh unit kendaraan roda dua, celurit, samurai, surat-surat kendaraan berupa BPKB, STNK, dan plat nomor kendaraan. Selain itu, tiga pelaku tindak pidana Undang-Undang Darurat Senjata Tajam yaitu RM, warga Majalengka, LM, dan AG, warga Cirebon yang tergabung dalam klub motor Bruges dan XTC. Mereka ditangkap karena melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam jenis golok pada tanggal 1 Mei sekitar pukul 2.30. Mereka ditangkap karena melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam jenis golok pada tanggal 1 Mei sekitar pukul 2.30 di pinggir jalan Desa Simperen, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ya, saya rasa kalau mereka datang dengan membawa senjata tajam, tentu rencana mereka pasti ya untuk hal yang tidak baik ya. Jadi, niat itu sudah nampak ya. Jadi, ini adalah berniat dari kita untuk mengatur spasi ya, dan melakukan penindakan untuk menjaga bahwa tidak diberikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.